Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Weezy Ding of Squee, ngobisantui, kuyoro ngopi, lambung, ngora, smile Oke, teman-teman, kali ini gue akan menjelaskan tentang Karerina Ember ya, atau S-Rank-nya nih Banyak banget yang minta gue bang build si Karerina ini dong, si Ember ya, ini Karerina Ember ya, teman-teman Oke, kali ini gue akan bahas satu per satu ya Oke, untuk detail ini, Karerina diisi oleh suara Haruka Tonatsu Dan dia 30% physical, 70%-nya fire ya Jadi ini lebih cenderung ke fire damage, walaupun memang ada physicalnya, itu cuma dikit aja ya Oke, dia lebih cenderung ke yang namanya AO ya, damage-nya itu bener-bener gila lah ini Nggak ngotak si Karerina Ember ini Nah, untuk equipment apa bang? Karena memory equipment ini belum banyak-banyak banget ya guys ya Jadi disini kita akan ambil referensi dari recommended equipment Pertama-tama, kalian pakai senjata yang ini, ya, signaturnya Fusion Dragon Ingat, senjatanya itu adalah Fusion Dragon, yang bentuknya seperti ini Karena ada dua senjata yang bintang 6 Nah, kalian jangan salah pilih ya Nah, kalian bisa lihat disini ada penambahan fire damage sebanyak 10% Dan ketika prepop ini kalian pakai, pingget itu seperti kalian gunakan lah ya Fire damage itu akan meningkat 10% selama 5 detik Nah, untuk memory-nya nih teman-teman ya Kalau memory equipment kalian pakai yang namanya Shaker Spear Shaker Spear ini 4 set, kalian bisa lihat disini Attack meningkat, terus fire juga meningkat Dan ada 25% akan mendapatkan burn-nya ke musuh selama 5 detik Nah, ketika burn itu juga akan ada 20% kesempatan untuk yang namanya meledak ya Explosion Ya, dan mengakibatkan 100% fire damage Oke? Nah, ketika burn, musuh akan mengalami yang namanya fire resistance sebanyak 8% Ya, dan 8% fire damage per second loh Dan ya, pokoknya untuk 4 set Shaker Spear ini berguna banget buat Karerina kalian Lalu untuk 2 setnya, kalian boleh pakai yang namanya Darwin ya Darwin yang 2 set saja For every orping ya Itu adalah ketika orb kalian dapat atau kalian gunakan Damage kalian akan meningkat 3% selama 4 detik Dan itu bisa stack 5x ya 5x3 berapa? Ya, lumayan lah ya teman-teman ya Untuk damagenya Nah, itu adalah untuk equipment bintang 6-nya Dan untuk bintang 5-nya kalian bisa pakai yang ini ya Magma Pilar namanya ya Ini gue masih menghafalkan nama-namanya Lalu kalian bisa pakai yang namanya Ike Dan ini gampang banget kalian dapatkan Dari missy dan sebagainya lah ya Untuk deskripsi kalian bisa baca disini ya Ini bisa pakai buat burn, electrocute, freeze, atau corruption Lalu sisanya bisa kalian gunakan pakai IV Ya, IV itu meningkatkan damage besar 2% untuk 3 second Dan ini bisa di stack 5 kali ya Setiap orb kalian pakai atau kalian dapatkan Ini guna banget sih teman-teman ya Atau mungkin kalian gak punya si IV ini Kalian bisa gunakan yang namanya Erwin Erwin itu yang mana sih bang? Oke, disini karena gak ada gambarnya Oke, kita ambil dari sini deh ya Erwin Nah, ini Erwin seperti ini guys ya Kita ambil 2 setnya aja Yaitu menikah basic attack damage sebanyak 10% ya Nah, ketika karyenamu powernya sudah mentok Dan itu dia juga fire damage yang makin kenceng Nah, kalian kan pasti basic-basic attack ya Pukul-pukul biasa Dan inilah penambahan damage-nya Basic attack-nya ya Seperti itu Bisa pakai ini Atau bisa pakai yang namanya IV Itu bebas kalian ya Nah, equipment-equipment tersebut Yang kusaharankan itu cocok banget Buat pancake maupun warzone Oke, kita lanjut ke partner-nya Atau line-up-nya Line-up-nya itu Karirina Ember itu Dipasangkan dengan yang namanya Nanami S-Rank ya Kalau misalkan kalian ada Kalau misalkan kalian gak ada Ya, kalian bisa pakai lift yang A Buat me-heal ya Atau lebih bagus lift yang S Oke Dan sisanya satu lagi itu Ya, bebas lah ya Tapi yang penting sih Harus ada Nanami S-Rank gitu Kalau itu bener-bener Buat support fire damage So, pada dasarnya Untuk Karirina Ember ini Ya, memang dia harus dipasangkan Dengan Nanami S-Rank Untuk sisanya sih Ya, kalian bebas Memakai healer Atau memakai DPS yang lain Atau memakai tanker Ya, itu Seadanya kalian aja Oke, teman-teman Untuk kombonya Nah, kalau kombonya ini Sangatlah gampang sekali ya Itu kalau perlu Kalian itu harus Ngestack yang namanya Tiga warna yang sama Nah, seperti ini Ya Kalian gunakan yang warnanya berbeda Nah, ini kan warnanya sama nih Tiga Sudah-sudah Dan itu akan menambah Yang namanya power Power Nah, ini powernya akan menambah Ya Nah, ketika power itu menambah Atau mungkin nanti mentok Karirina ini Fire Damage-nya makin kenceng lagi Teman-teman ya Jadi, jangan lupa Untuk spam yang namanya Tiga warna ini Atau Pink Tiga orb ya Namanya Pinked orb ya Waduh Seperti itu guys ya Nah, seperti itu Jadi firenya lebih Banyak lagi dikeluarkan ya Nah, ketika powernya udah habis Karirina ini Beralih ke yang namanya Physical teman-teman Kalian bisa lihat ya Tidak ada tanda apinya Oke Nah, kalau pengen lebih enak lagi Kalian ulti teman-teman ya Kalau ketika setelah ulti itu Itu powernya akan langsung full Nah, kalian bisa lihat disitu Ada namanya Damage fire ya Nah, itu ada tanda Api-apinya di atas So, untuk Karirina Gampang banget kombonya Kalian cuma siapkan aja Tiga warna yang sama ya Pokoknya kalian Spam-spam aja Untuk tiga warna yang sama ya Seperti ini guys ya Nah, itu akan powernya nambah Nah, powernya makin nambah Makin kenceng Fire Damagenya Gitu ya Oke, teman-teman Itu aja untuk Pembahasan Karirina ini Semoga ini bisa menjadi pencerahan Buat kalian Dan ya, buat kalian yang masih bingung juga Silahkan aja tulis komentannya di bawah Dan ya, buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax